Matuhun yang membuka, matuhun yang dibuka, putih hati yuk tahu, samiah sudah mendengar, Ya Isma'u, saya sudah mendengar, Isma'u, dengarlah, latasmah, jangan dengar, Sam'an pendengaran, sami'un yang mendengar, mesmu'un yang didengar, sumi'ah ya Isma'u, Alamah sudah mengajar, Alimah 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 sudah mengajar, Afsadah sudah merusak, iupsidah sudah merusak, iupsidah sudah merusak. Afsidah sudah merusak, iupsidah sudah merusak, iupsidah sudah merusak. Moksidun yang merusak Moksidun yang dirusak Moksidah bayuk saduh Allah sudah berperang Moksidah bayuk saduh Moksidah bayuk saduh Jangan berperang Moksidah bayuk saduh Moksidah bayuk saduh Yoko Talun yang diperangi Ikutilah Yoko Talun Tadabarok sudah merenungi 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 Terima kasih telah menonton. 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 Ho'i pun yang menakutkan Ho'i pun yang ditakutkan Ifa yuho'ku Ba'a sudah menjual Ya'i ibu sedang menjual Ya'i ibu jualah Jangan menjual Ya'i ibu sedang menjual Ba'a sudah menjual Ba'a sudah menjual Ho'i ibu yang dijual Jangan maafkan A'afu manbama'af A'afin yang memaafkan Ma'fumun yang dimaafkan Ufiyah yu'fa Ma'fumun yang dimaafkan 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 Tuhibah Yohan Akumah sudah menagakan Jukupimu sudah menagakan Akim tegakanlah Datukim jangan tegakan Dikamatan penagakan Mukimun yang menagakan Mukomun yang ditagakan Akimah Yukomu Akumah sudah menagakan Yukum lagi sedang melempar Alki lemparlah Datukim jangan melempar Ilkoan pelemparan Mulkim jangan melempar Mulkim yang dilempar Uwakiyah yukul kok Nanda Sudah memanggil Uwakiyah yukum lagi sedang melemparan Nanti dipanggil Nanti dipanggil Lati nanti jangan melempar Kita lanjutkan ayat terakhir kita 178 Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumul kisasu Bilqatla Alhur bilhuri wal abdu Bilabdi wal unsa Faman ufiya lahu Min ahihi syai'un fat Fati ba'um bil ma'rufi Wa'adaun Min ahihi bishan Ini terlalu panjang ya Kita bagi dua Layatnya dibagi dua Min ahihi bishan Terima kasih. 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 Kutiba. Kutiba. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Kutiba. Ustaz kata bak bukannya menulis Terkadang artinya menulis Arti aslinya menulis Cuma terkadang dia artinya mewajibkan Tergantung konteksnya Kalau di sini bukan ditulis Tapi diwajib Seperti Doroba Asal artinya kan memukul Tapi kadang artinya bukan memukul Tapi membuat Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan Nah itu Jadi bahasa Arab itu satu kata Kadang bisa maknanya lain Gitu Alaikum Atas kalian Atas kalian Al-Kisos Kisos Kisos itu balasan yang sama Setimpal Setimpal yang sama ya Sumpah mak kita itu menampar orang Maka kita ditampar lagi Nah kita bunuh orang Maka dibunuh Lagi 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 kitanya Ini dalam Islam Filqotlah Fi artinya Dalam Dalam Al-Qotlah Pembunuhan Jadi Orang kalau membunuh orang lain Dengan sengaja Yang membunuh dibunuh juga Dikisos namanya Ya Pembunuhan yang sama Balasan yang sama Balasan yang sama Balasan yang sama itu namanya Kisos Al-Qotlah Qotlah dari kata apa Qotalah Qotalah Bagus Tasrifnya Qotalah sudah membunuh Ya Qotalah sudah membunuh Oh Oh Betul Qutlah Latak Tul Jangan Jangan temat supplied I oh 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 orang-orang merdeka bilhuri dengan orang-orang merdeka artinya kalau ada budak membunuh eh apa ada orang merdeka membunuh budak maka orang merdekanya ini tidak wajib dikisos karena tidak sepadan ya dalam Islam itu kan budak itu kan nilainya lebih rendah daripada orang merdeka merdeka jadi kalau ada orang merdeka membunuh budak maka orang merdekanya tidak dikisos tapi membayar denda itu membayar dan denda kekeluarganya keluarga korban keluarganya budak keluarganya budak ya keluarganya budak itu budak kan nggak mempunyai hat untuk menerima Iya tapi kan keluarganya kan memang nggak nggak harus budakan bisa jadi jadi dia budak tapi keluarganya bebas merdeka iya itu wala abdu dan budak dan budak abdu itu budak kalau sekarang sudah nggak ada budak ya udah ya mungkin ada cuma udah hampir jarang ditemukan bila abdi dengan budak kalau budak membunuh budak maka budak yang membunuh di kisos karena sepadan iya dibunuh lagi karena sepadan kan ya kalau orang merdeka membunuh orang merdeka tidak juga kalau tidak membunuh merdeka kenapa kalau budak membunuh orang merdeka kalau budak membunuh orang merdeka pasti dibunuh lagi tapi nanti bayar-bayar denda juga ya ya yang membayar ya itu keluarganya budak kalau sudah di rumah masih suruh membayar iya oh suaranya kecil Bu Bu Sakya jauh ya jauh kalau laki-laki membunuh wanita maka laki-lakinya nggak dikisos oh iya tapi ini sebagian pendapat karena apa karena laki-laki lebih tinggi daripada perempuan tapi ini ayat ini menurut sebagian ulama sudah dinasah sudah di hapus ya artinya apa antara laki-laki dan perempuan sama aja antara laki-laki dan perempuan sama saja artinya kalau laki-laki membunuh perempuan ya laki-lakinya dikisos juga gitu ini dalam ranah ini ada terjadi perbedaan ulama kalau perempuan sama perempuan ya kalau perempuan-perempuan kan sepadan ya pasti dikisos jadi dibunuh yang menjadi permasalahan ketika ya membunuh laki-laki ya laki-laki di atas perempuan apakah laki-lakinya dikisos nah ini disini terjadi perbedaan ulah ulama baik silahkan Ibu Hania Bismillahirrohmanirrohim ya ayyuha wahai al-lajina orang-orang yang amanu beriman kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-kisosu kisos pi dalam al-kotsla pembunuhan al-huru orang-orang yang merdeka bilhuri dengan orang-orang yang merdeka ini satu aja al-huru dengan orang yang merdeka al-huru orang yang merdeka bilhuri dengan orang merdeka walabdu dan hamba bilabdi dengan hamba walunsa dan wanita bilunsa dengan wanita iya santri bagus samana'u fiyalahu min ahihi shay'un fatiba'un bil ma'ruf fatiba'un bil ma'ruf fatiba'un bil ma'ruf wa'ada'un ilaihi bi ihsan khasibat'u makmati'l ma'ruf wa'ada'un ilaihi bi ihsan zalika takhsifum min rabbikum warahmah zalika takhsifum min rabbikum warahmah famani'atada'a ba'da'zalika falahu'adabun aliyyam famani'atada'a ba'da'zalika'la'u adabun aliyyam laman makabarang siapa'a laman makabarang siapa'a ufiya'a dimaafkan ufiya'a dimaafkan lahu baginya lahu baginya min ahihi dari saudaranya min ahihi dari saudaranya say'un sesuatu say'un sesuatu fatiba'un maka'ikutilah fatiba'un maka'ikutilah bil ma'rufi dengan baik bil ma'rufi dengan baik wa'ada'un dan tunaikanlah diyat wa'at'un dan tunaikanlah sami dia ilaihi kepadanya ilaihi kepadanya bi ihsanin dengan baik istan dan ilaihi kepadanya dalika itu dalika itu takhfifun keringanan takhfifun keringanan mi robbikum dari Tuhan kalian mi robbikum dari Tuhan kalian wa rahmatun dan kasih sayang wa rahmatun dan kasih sayang faman faman maka barang siapa faman maka barang siapa i'tada melanggar i'tada melanggar ba'nda dalika sesudah itu ba'nda lika sesudah itu falah maka baginya falah maka baginya adabun adab adabun 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 alimun yang pedih alimun yang pedih bersama-sama faman maka para siapa upi ya di ma'am apa lahu baginya min dari akhir saudaranya saibun sesuatu pas baginya baginya maka ikutilah ikutilah bil ma'ru sufi dengan terbaikan wa'ada un wa'ada un dan tunaikanlah dia dan tunaikanlah di ilahi atas padanya di ihsah dengan baik dan ikut itu tak habis keringat dan merobbikum dari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asalnya apa? Apa. Apa. Bagus. Tasrifnya. Apa. Sudah. Memaafkan. Ya. Aku. Sedang. Memaafkan. Ku. Maafkan. Memaafkan. Maafkanlah. Kataku. Jangan maafkan. Afuan. Pemaafkan. Afin. Jangan maafkan. Maafkan. Sama seperti kutiba ya Maka barang siapa yang dimaafkan Maksudnya dimaafkan itu apa? Pembunuhannya dimaafkan Dimaafkan oleh siapa? Keluarganya Keluarganya Lahu Maka baginya Ya bagi dia Dimaafkan untuk dia Min ahihi Dari saudaranya Dari saudaranya Maksudnya saudaranya itu siapa? Saudara yang dibunuh Maksudnya saudara Yang dibunuh maksudnya keluarganya Keluarganya Ini walaupun Perhatikan Walaupun mereka berdua sedang berapa namanya Sedang jengkel-jengkelan ya Tapi disini Al-Quran mengatakan Saudaranya Artinya Ya apa? Terimaafkan Harus Walaupun Ya Walaupun kita Marah Ya Walaupun kita didulimi Tapi tetap harus Ingat Bahwa dia juga saudara Saudara kita Itu Ini Al-Quran ini Luar biasa ya Dalam kondisi seperti itu Masih Mengingatkan kita untuk Menganggap Dia adalah saudara Saudara kita Walaupun dia telah membunuh Keluarga Kita Kita Sya'i'un Artinya Sesuatu Sesuatu Fati'ba'un Maka ikuti Maka ikuti Ini itibah itu Isi masdar Yang bermakna Fi'il amr Itibah itu Sebenarnya Isi masdar Nama pekerjaan Tapi disini Berarti Bermakna Perintah Terkadang begitu Terkadang begitu Itibah Dari kata Ittaba'a Ittaba'a Sudah Mengikuti Yatabi'u Sedang Mengikuti Ittaba'a Ikuti Lata'a Jangan Jangan Ikuti Ittaba'a Nangih Berlikutan Bilma'ruf Dengan Baik Baik Dari Bermakna Eh kita lanjut Bilma'rufi artinya Dengan baik Wa'ada'un Dan tunaikanlah dia Tunaikanlah dia Ini juga sama Misi masdar yang bermakna perintah Ada Adayuadi artinya menunaikan Nah disini Menunaikan apa yang dimaksud Adalah menunaikan diyat Orang yang Dimaafkan tadi kan Dimaafkan untuk tidak dibunuh Tidak dikisos Tetap dia harus membayar di Diyat Bukan fidyah, diyat Diyatnya itu 100 ekor onta Jadi Diyatnya itu 100 ekor onta Harus dibayarkan kepada Keluarga korban Iya Walaupun sudah memaafkan Tapi dia harus bayar Bayar diyat Bukan berarti dimaafkan Sudah lepas Tidak ada apa-apa Harus bayar di Diyat Sebagai pelipur Lara Hilaihi Kepadanya Kepadanya Bi ihsanin Dengan Baik Dengan baik Ketika membayar diyat Harus dengan baik Harus Apa Harus dengan ikhlas Harus Apa Jangan terpaksa Jangan ini ya Jangan ditunda-tunda Dalika Itu Takfif pun Keringanan Takfif ini Jenis katanya apa Isim Masder Seri Khoffafa Yuh Khoffifu Ya Tasrifnya Khoffafa Sudah Meringankan Yuh Khoffifu Sedang Meringankan Khoffif Ringankan Lah Latu Khoffif Jangan Ringankan Takfifan Keringan Mir Rabbikum Dari Tuhan Kalian Warahmatun Pasih sayang Dari Kasih sayang Pasih sayang Dari Tuhan Tuhan Kalian Artinya ya Hukuman mati Itu kan ya Hukuman yang sangat Menakutkan ya Nah ini ada Keringanan Oke deh Nggak jadi Hukuman mati Tapi harus bayar Apa Bayar Lihat Ontah Sereko 100 Paman Maka 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 Tadi Tadi Sudah Melanggar Ya tadi sedang melanggar Ya tadi langgarlah Lata tadi Jangan melanggar Baada zalika Sudah itu falahu Maka baginya azabun Azab alimun Yang pedih Sudah dikasih keringanan Malah melanggar Tidak mau bayar dia Atau masih membunuh lagi Maka bagi dia Azab yang sangat pedih Sangat menyakitkan Kenapa tidak dibunuh lagi? Gimana? Tidak dibunuh lagi Iya nanti di akhirat ada yang pedih Di dunia ya dibunuh Kalau di dunia Harusnya hukumannya Kalau dibunuh lagi Ya nanti dibunuh Kalau keluarganya tidak memaafkan Kalau dibunuh lagi Sudah lepas dari siksa Siksa azab Ya siksa Apa Dosa membunuhnya Mungkin gugur Tapi kan dosa-dosa yang lain Belum tentu Baik silakan Ibu Zakiya Bismillahirrahmanirrahim Aman Maka barang siapa Orang pria Dimaafkan Lahu Bagi dia Min dari Ahri Saudaranya Sesuatu Fatibaraun Maka ikutilah Dilma'ruf dengan baik Wa'adaun dan diat Dilaihi kepadanya Diihsanin dengan baik Dalika itu Tahibun Diringan Diringan Keringanan Keringanan Tahibun Keringanan Min dari Robbikum Tuhan kalian Warahmatun Dan kasih sayang Aman Maka barang siapa Ia padah Melanggar Takda Sesudah Dalika Itu Walahu Maka Barang dia Adabun Siksa Alimun Sangat pedih Iya Ahsanti Baik selanjutnya 179 Walakum Fil Kisasi Hayat Ya Ulil Albab Walakum Dan bagi kalian Dan bagi kalian Di dalam Al-Qisos 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 Hayatun Kehidupan Hayatun Kehidupan Ya 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 Wahai Ya Wahai Kuli Orang-orang Yang Memiliki Kuli Orang-orang Yang Memiliki Al-Al Babi Akal Pikiran Al-Qisos Semoga Kalian La Al-Qisos Semoga Kalian Tata Kuna Kalian Bertakwa Tata Kuna Kalian Bersama Sama Walakum 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 Dan bagi kalian Dan bagi kalian Bilih Di dalam Al-Qisos Sikisos Hayatun Al-Qisos Hayatun Ya Al-Qisos Hayatun Orang-orang Yang Memiliki Al-Al Babi Akal Pikiran La Al-Qisos Atas Kehidupan Tata Kuna Kalian Kalian Bertakwa Bertertakwa Walakum Artinya Dan bagi kalian Di Di Dalam Al-Qisos Sikisos Ayatun Kehidupan Kehidupan Maksudnya apa ini Di Kisos kan Dibunuh Kenapa Dibunuh Maka ada Kehidupan Ada yang tahu Karena Kalau diterapkan Kisos Maka Nanti Masyarakat Akan Terjaga Kehidupan Kehidupannya Ya kan Orang Kalau tahu Ketika Membunuh Hukumannya Dibunuh Kira-kira Kira-kira Orang Menggampangkan Enggak Tidak Orang akan Hati-hati Takut Akhirnya Masyarakat Aman Ya Masyarakat Aman Tidak ada Terjadi Pembunuhan Pembunuhan Tapi Kalau Hukumannya Ringan Cuma Penjara Saja Ya Atau Cuma Dendak Saja Orang Akhirnya Tidak Takut Nah Ini Maksudnya Walakum Vilkisosi Hayatun Ya Ulil Atulbab Wahai Orang-orang Yang Memiliki Akal Pikiran Ini Artinya Apa Makna Di atas Ini Ya Akan Akan Dicerna Atau Akan Ditangkap Oleh Orang-orang Yang memiliki Akal Syariat Allah Itu Pasti Yang Terbaik Ya Pasti Yang Terbaik La'allakum Semoga Semoga Kalian Tata Kuna Kalian Bertakwa Kalian Bertakwa Oke Bu Neni Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Walakum Walakum Dan Bagi Kalian Fidi Dalam Al-Kisos Si Kisos Hayatun Kehidupan Ya Wahai Kuli Orang-Hatun Yang Memiliki Al-Badi Akal Fikiran La'allakum Semoga Kalian Raktakun Kalian Bertakwa Ya Bagus Sampai 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 jumpa. 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 Ahad itu satu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.